PANGERAN TAMPAN PANGERAN TAMPAN PANGERAN TAMPAN PANGERAN TAMPAN PANGERAN TAMPAN Bahkan, semasa kecil dulu, Pangeran Abdul Malik disebut pernah belajar menulis kaligrafi dan mendapat pendidikan agama yang baik. Tak ayal bila di tanah airnya beliau juga dikenal sebagai sosok pangeran yang ramah dan sopan. Disebutkan juga dalam profilnya bahwa Pangeran Abdul Malik sangat aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam berbagai organisasi di Brunei. Saat menginjak usia 30 tahun, Pangeran Abdul Malik ditunjuk menjadi Ketua Yayasan Jemaah Tadbir Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah untuk periode 1 Maret 2013 hingga 28 Februari 2017. Tidak hanya itu, Pangeran Abdul Malik juga disebut memiliki minat besar dalam urusan pemerintahan dan pernah bekerja di berbagai departemen pemerintahan Brunei. Nah lho, wanita mana yang gak meleleh hatinya tuh dengan sosok pangeran seperti Prins Abdul Malik. Tapi sayangnya, kini beliau bukanlah pria single. Pasalnya, beliau telah resmi menjadi suami dari Dayangku Robiatul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah. Mereka menikah pada 9 April 2015 dan telah dikaruniai tiga buah hati, yaitu Pengiran Anak Mutiah Royatul Bolkiah, Pengiran Anak Fatiah Rofahul Bolkiah, dan Pengiran Anak Halishah Misbahul Bolkiah. Sukses selalu buat Prins Abdul Malik dan semoga senantiasa dilimpai kebahagiaan serta keberkahan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.